Dan tidak apa-apa bukan merupakan sebuah keaiban tatkala seorang wanita melamar seorang lelaki yang baik Sebagaimana dilakukan oleh Khadijah radiyallahu ta'ala anha tatkala melamar Nabi sallallahu alihi wasallam Dan lebih baiknya lagi adalah jika dilakukan oleh wali Sebagaimana Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu mencarikan suami bagi putrinya Ditawarkannya putri beliau kepada Uthman, ditawarkannya kepada Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu Sampai kemudian ditawarkan kepada Nabi sallallahu alihi wasallam Sehingga menikahlah Hafsah bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alihi wasallam Sekali lagi ini adalah bukan merupakan sebuah keaiban Ya karena sebagian orang mungkin akan menduga bahwasannya ini adalah sebuah keaiban Bisa hanya punya anak perempuan ditawar-tawarkan Atau tidak memiliki harga diri gitu ya Enggak, ini adalah demi kemaslahatan Jangan biarkan anak-anak perempuan kita justru bergerilya sendiri mencari suami melalui jejaring sosial Melewati, mencari suami atau ya bahkan pacar melalui google melalui chattingan-chattingan yang tidak seyogianya dilakukan Oleh sebab itu seyogianya adalah para wali aktif untuk mencarikan pasangan hidup bagi anak-anak perempuan yang di bawah perwaliannya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih